Intro Dengan alasan terdampak pandemi COVID-19, 4 komplotan begal kendaraan Tronton bermuatan 35 ton kacang kedelai dapat dibekuk jajaran Satreskrim Polres Majalengka. Diketahui para tersangka masing-masing berinisial AB, DS, RO, dan OKM. Begal sadis ini juga membunuh sopir truk dan jenasannya ditemukan di wilayah hukum Batang, Jawa Tengah. Penangkapan bermula saat kacang kedelai dalam karung plastik sebanyak 700 karung dibawa oleh ekspedisi PT Surya Permata Abadi yang dikendarai Samsudin dengan tujuan Bandung dari Anyer, Celegon, Banten tidak sampai ke tujuan, sesuai jadwal. Setelah dilakukan cek GPS oleh pihak perusahaan, mobil keluar dari jalur perjalanan menuju Bandung. Diduga dalam perjalanan telah terjadi tindakan kekerasan terhadap sopir yang dilakukan oleh pelaku YG, yang saat ini masih DPO. Pihak perusahaan kemudian mencari keberadaan mobil dan ditemukan di pinggir jalan raya Tomo Sumedang. Supir dan muatannya sudah tidak ada, sehingga pihak perusahaan mengecek GPS mobil tersebut yang ditemukan berada di Desa Sidang Wasah, Kecamatan Palasa. Barang bukti telah diamankan aparat kepolisian dan pelaku dijerat pasal 480 KUH Pidana dengan ancaman 4 tahun kurungan penjara. Kami melihat dari GPS itu ada penyimpangan, tidak sesuai dengan arah tujuan yang ditujukan. Makanya kami untuk meminta bantuan Polsek Palasa awalnya, untuk mengejar dan itu kendaraan ada di Polsek Palasa. Makanya kami minta Polsek Palasa untuk membantu kami mengajar kendaraan tersebut. Jadi awalnya unit reskrim Polsek Palasa itu mendapatkan informasi dari PT SPA yang kebetulan melakukan pencarian terhadap kendaraannya di satu unit Tronten bermuatan 35 ton kacang pedelai. Ya itu pada kurang lebih, pada tanggal 10 itu pelaporan ke Polsek, kemudian dari Polsek melakukan penyelidikan ternyata telah berlangsung bongkar muat dari truk tersebut, tepatnya di wilayah hukum Polsek Palasa. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton!